Sejak virus corona pertama nyerang manusia, segala macam berita langsung nyebar secepat kilat. Satu dunia panik. Hampir gak ada negara yang bisa hidup damai. Nyari semua orang jadi ikutan takut sama virus ini. Entah karena berita yang bertebaran atau karena keluarganya yang ikut tertular. Dan bisa ditebak, dari ribuan bahkan jutaan cerita dan berita yang nyebar, gak sedikit yang informasinya bikin kita bertanya-tanya juga. Bahkan ada satu narasi besar yang rasanya bisa ngubah pandangan kita tentang tahun 2020 ini seutuhnya. Tentu kita gak boleh percaya gitu aja. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah mungkin virus corona ini hanya rekayasa segelintir orang? Jawaban singkatnya, gak terbukti. Dan tentu aja dampak virus ini sangat nyata. Dari orang terkenal sampai masyarakat biasa udah jadi saksi penyakitnya. Mungkin belakangan ini kita udah gak pernah meratiin kenaikan jumlah kasus positif lagi. Tapi faktanya, kasus sedunia udah ada di angka puluhan juta. Dan ratusan ribu lainnya udah jadi korban jiwa. Krisis kesehatan, pekerjaan, keuangan, sampai politik, semuanya campur aduk jadi satu. Makanya, mungkin kita mikir masalah segede ini rentan disederhanain jadi permainan satu pihak yang berkuasa di atas sana. Karena kita juga lupa kalau masalah besar itu gak harus berasal dari penyebab yang besar juga. Bisa aja sama penyebab yang kecil. Sekecil virus. Virus yang menurut sebagian orang dibuat sama segelintir kaum elit yang mau menguasain dunia. Pertanyaannya, benarkah begitu? Tentu aja gak gitu. Karena tenang aja. Ilmuwan udah ngebuktiin kalau virus ini bukan senjata biologis buatan. Untuk ngebuat senjata virus, kita perlu ngejiplak materi genetik penyusun virus lain yang udah ada. Tapi virus corona ini berbeda. Penyusunannya belum pernah kita ketahun sebelumnya. Oke oke, sekarang kita bisa yakin virus ini bukan senjata buatan. Tapi ini baru satu dari lautan berita gak bener di luar sana. Gimana caranya biar kita bisa tahan dari mereka? Tentu ada caranya. Meskipun emang gak gampang. Karena pada dasarnya, otak kita manusia emang gampang dibohongin. Buat tau kenapa bayangin gini. Otak kita manusia itu dioperasiin sama dua pekerja. Pekerja satu yang selalu ngawasin dan siaga kapan aja. Dan pekerja dua yang kerjanya males-malesan dan dateng waktu kita lagi konsentrasi aja. Belum kebayang? Coba rasain sendiri dengan amatin pertanyaan ini. Gimana? Langsung kepikiran jawabannya? Oke, kalau kalian mikir jawabannya adalah 10 ribu, atau kalian baru aja dibohongin? Kenapa bisa begitu? Karena, tentu aja jawabannya adalah segini. Jadi, ya, otak kita emang suka banget ngerespon informasi dengan cepet tanpa konsentrasi. Alias, yang mikir adalah pekerja shift satu tadi tanpa ngajak pekerja kedua. Ini bikin kita gampang banget ketipu tiap kali ngeliat berita palsu tentang apapun, termasuk corona. Kalau udah begini, berita yang judulnya ngagetin pun sekilas jadi masuk akal dan akhirnya menyebar luas. Jadi, hoax dan teori konspirasi di luar sana emang sebanyak garam di luasnya samudan. Tapi coba sebentar bayangin, akan sejahat apa kita kalau dari jutaan orang di PHK, ratusan ribu orang meninggal, ribuan tenaga medis yang harus banting tulang tiap harinya, kita masih menganggap ini semua cuma kebohongan belakang. Makanya, kok bisa kerja sama bareng UNDP, Clowning Heist, Ayo Mikir, NOS ID, Vergi JNX, dan sepulang sekolah demi ngelawan hoax dan teori-teori ngawur dengan cara ngajakin selalu berpikir kritis dalam menanggupin berita. Karena di tengah pandemi gini, penting banget buat kita semua dapetin informasi yang berguna dalam ngelawan penyebaran virus corona. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious!